Selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Seperti biasa ya, kita update mobil lelang Tapi tentunya kali ini kita berada di belakang Mobil kondisi tidak hidup alias di luar grid C Ya, kondisi dere ya Ini memang tempatnya ada di gudang yang paling belakang Ini di belakang-belakang kita ini, mas bro Ini L300 itu tahun 2023 tuh Kondisi tidak hidup, kelengkapannya juga lengkap Dan ini ada counter Ini terus ada expander Ini 100 juta sekian Terus ada truk yang harga 47 Ada, tuh di sebelah sana Tuh, di sebelah sana Jadi yang saya sepil di belakang saya ini semua Ini dalam kategori mobil yang tidak hidup Atau saya bilang di luar grid C Kalau grid C itu kan dalam kategori masih layak banget dipakai ya Dan kalau mas bro penasaran dengan harganya Bantu share, bantu subscribe yuk Yuk kita cek semuanya Kira-kira dalam kondisi tidak hidup itu minusnya di apa aja Bantu tongkrongin di channel youtube otomotif.net Selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Masih di balai lelang JBA Pekan baru Mas bro Ini kita ke belakang Ngelihat mobil Kondisi di luar dari grid C Kalau di luar dari grid C itu Artinya bisa grid E, bisa grid D Bisa grid F Atau bisa tidak hidup sama sekali Kalau tidak hidup sama sekali sudah pasti gridnya F Nah, tapi gini mas bro Kita garis bawahi Grid F tidak hidup Bukan berarti mobil itu memang betul-betul tidak hidup Terkadang dia memang kuncinya aja tidak ada Ya, dan tidak perlu saya perjelas kenapa kuncinya tidak ada Itu nanti bakalan panjang kan Kadang juga kabelnya yang putus satu Atau pokoknya Begitu datang dia ke balai lelang JBA dalam kondisi tidak hidup Ia tetap dibilang tidak hidup Kadang pintunya tidak bisa dibuka sama sekali Gimana menghidupkan Ya kan Nah, pertama kali kita lihat di depan kita ini Ini tidak sesuai ya kayaknya nih Ntar mas bro Kita zoom dulu ya Karena kayaknya plat nomor tidak sesuai dengan Yang ada di website Oke, kita zoom dulu 8890 Betul 8890 Nah, seperti ini ya Kita lihat disini BM8890 Sebetulnya plat nomornya bukan itu mas bro ya Plat nomor arti Oh ya betul itu mas bro Dan ini tahunnya 2014 Ya, dilelang dengan harga 40 juta rupiah Kondisi tidak hidup Ya Tahun 2014 Dilelang dengan harga 40 juta rupiah Dalam kondisi tidak hidup Gridnya F Ya Minusnya apa Kalau dari kepala sih Cuman Ini bumpernya Ini pin-pinnya aja yang copot ya Ini ditempelin lagi Bisa presisi lagi Kalau mesin kan ini seperti APV Ini ada yang menyebutnya Mega Cherry Tapi kalau saya APV backup lah Sebutannya seperti itu 40 juta rupiah Yang versi bukan AC power steering ya Baknya memang perlu perbaikan mas bro Sangat ya Perlu perbaikan Dengan harga 40 juta rupiah Ayo masuk tahun 2014 Ya, ganti lantai bak Bawa ke bengkel Dan Sudah bisa hidup kembali Terus Lanjut ada cherry Ini kayaknya di Ini dilelang juga Coba kita cek dulu ya Atau yang ini Nah Ini dia Di depan kita ini Ini tahun 2018 Nah Siapa sangka ini tahun 2018 Mas bro Yo Ini tahun 2018 Platnya BK Betul gak? Kita cek ya Aku salah Salah sepil Salah sepil Tapi yang jelas gambar pintunya sama nih Ini Gambar pintunya sama Dengan harga di angka 42 juta Gridnya E E itu setengah hidup setengah mati Antara hidup dan mati Nah itu E betul gak? Coba kita cek Plat Platnya yang kita cek Nah betul dia Ini Platnya plat BK Dengan harga di angka 42 juta Nih Tahun 2000 Apa nih? Tahun 2018 Woi Ini tahunnya masih lumayan tinggi mas bro Ya 2018 Kemudian untuk yang ini Kayaknya udah lelang juga Ini mas bro Ini satu unit nih Ini di lelang Kalau gak salah Di angka 52 ini ya Tahun 2019 nih Cuman mengkondisi WSW Banget ini Iya Di angka di atas 50-an Tahunnya juga lumayan tinggi Ini tahun 2019 Dan yang ini tahun 2014 Lanjut Aduh Nyangkut payungku Jadi Kalau mas bro butuh Unit ini Tentunya harus diperhitungkan Perbaikannya Di angka Berapa ya Itu istimasi Perbaikan Nah selanjutnya kita yuk ke belakang sana Masih ada beberapa unit lagi yang Bakal kita lihat Ada truck Yang kondisi mati Ya Sementara lagi Yuhur Dan Istirahat Tentu ya Ada innova Innova Oh iya mas bro Kalau mau innova solar Banyak mas bro Tahun 2018 Kondisi hidup Semuanya tapi ya Innova solar tuh Nah Ini Plat B 1645 Yang ini enggak nih Tapi barangnya kayaknya yang ini Oh beda mas bro Sorry sorry Bukan yang ini Unitnya mungkin ada di belakang sana Tapi kayaknya yang ini deh nih Bensin gridnya F Tahun 2015 Ya Oh bukan yang ini mas bro Terus itu Masih ada Wuling Cortez Itu tahun 2023 Itu kemarin terakhir Dilang dengan harga Di angka 45 juta rupiah Tuh Warna putih mas bro Ini Ini Wuling Cortez Warna putih Terakhir kemarin Dengan harga di angka 45 juta rupiah Dan belum Sold out ya Masih ada disini Dan Kita cari grid Nah Ini truck ini Tahun 2013 Gridnya Saya bilang di luar Di luar grid C ya Ini gridnya E Jadi ini Enggak bisa dites hidup Ini 111 Juta rupiah Ya Ini di angka 111 juta Dan kelengkapannya Ya masih lengkap Mesin Semuanya Itu ya Bahkan tuh lagi Ada orang ngecek Bak kayu Rangka besi Tahunnya 2013 Kalau dari segi harga Ya menurut aku Masih harga Masuk Terus Ada di belakang sana Yang mobil Dalam kondisi mati Ya Nah Ini dia Kita lihat Dari Expander Mitsubishi Expander Ini Mitsubishi Expander Tahun 2020 Plat B Ah Matic Ini depan kita Bekas laka Ya Keterangannya Memang udah bekas laka Kali ini Masih di angka 145 juta Minusnya Perlu perbaikan Fender kiri kanan Bumper Kap mesin Dan ini airbagnya Udah nembak Kacanya juga pecah Ini depan aja ya Di belakang gak ada masalah Nih boleh kita kelilingi Belakang masih Dari pintu Dia kena depan aja Mas Dan ini Yang tipe Cross Expander Yang tipe cross Ini dari belakang ya 145 Juta Rupiah Matic Terus Lanjut ke sini Ini tadi udah kita Lihat tapi Dintik di truk ya Ini juga hari ini Dililang Masih di angka Luma yang tinggi Karena tahunnya juga Tinggi ini HDX Di 200 lebih Tapi versinya Sasis Kondisi juga Tidak hidup Ini mas bro Terus kita Kesini Mitsubishi L300 100 Kayaknya yang ini Kita cek di sebelah Kiri Oh iya Dan ini Sudah dilelang Kemarin harga terakhir Ini 117 Kalau gak salah Kemarin ya Dan sekarang ini Karena disini 0 Jadi saya gak bisa Pastiin bisa jadi Karena kemarin Tidak terjual Bisa jadi turun Anggap aja lah Di angka 110 atau 100 juta Yang pasti Tahunnya 2023 Euro nya Udah Euro 4 Bisa kita lihat Dari grill depan Euro 4 Kalau mesinnya Utuh Kemudian Yang ini Ini kemarin Sempat lelang Di angka 80 juta Dan sampai Saat ini Belum Belum Lelang kembali Ini 80 juta Harga terakhir Kemarin Lelang Cuman Minusnya ini Mesinnya Mas bro Beser Jadi kalau Ngambil Mobil ini Udah pasti Kita butuh Betul-betul Mekanik ya Anggap aja lah Itu perbaikan Di angka 40 juta Pajak Dan Mobil ini Pernah di Rekondisi Ini kelihatan Dari Bodi Mas bro Yang ini Belum Dan yang ini Ada baru Masuk Kayaknya ini Triton Single cabin Ini Fred Ini lengkap Banget Ini warna putih Cuman ini Belum juga Nah aku tuh Nunggui Cherry yang warna Hitam ini Pesenan dari Pak Cecep Cuman belum Sampai saat ini Belum keluar Harganya ini Untuk cherry ini Ini bersih Cuman kondisi Tidak hidup Masalahnya apa Kita juga Tidak tahu Tapi keterangan Disini Kunci tidak ada Ya Club BM PH Lanjut Unit ini Ini 79 juta Tahun 2011 Ya 2011 79 Juta Rupiah Yang satu Sudah terjual Dan ada lagi 163 Di sana Ya 163 juta Di sebelah sana Cuman dia Kondisinya tidak hidup Juga tuh Euro 2 Tahun 2011 Terus Ada lagi Disini Counter Tahun Tahun 2008 Sama kondisi Tidak hidup Ini Cuman di angka 118 juta Rupiah Nih 2008 Cuman kondisi Tidak hidup Dan untuk Yang lainnya Ini Kayaknya yang baru Baru Masuk Ya ini Ada Extral T32 Ya Terus Ada beberapa Unit Yang lainnya Ini juga Sudah di lelang Cherry ini Ya Cherry ini juga Sudah di Lelang Ini Dengan Harga Termas Blue Ini 25 Juta Rupiah Cherry ini 25 juta Rupiah Tahun 2014 Dan itu Ada Suzuki R3 Versi diesel Ya Itu dengan Harga di angka 54 juta Rupiah Mas bro Jadi ini Yang di belakang Ini semua Ini mobil Dalam kondisi Tidak hidup Semuanya Ini yang di belakang Sini semua Ya Ada yang Bodinya masih Bagus-bagus Semuanya Kelengkapannya masih Lengkap Misalkan kayak Extral nih Ini betul-betul Lengkap banget Mas bro Ya Cuman kondisi Memang tidak hidup Kesini yaudah Oh Pernah direkondisi Kelihatan Dumpulnya Kandel Berarti Pernah kena Dan Untuk ini Toyota Dina Ini tahun 2010 Dengan harga Di angka 47 juta Rupiah Iya mas bro Sesuai Enggak Dan Truck-truck Yang lainnya Masih ada Di sana Kok yang Tak spill Ini semua Di arah belakang Kondisi Enggak hidup Semua Dan Lengkapnya Lengkap Loh Ini semua Nggak hidup Sirion Lengkap banget Ini pernah Lelang Kemarin 60 Enggak terjual Sampai sekarang Enggak keluar Untuk harga terbarunya Tuh Kanter-kanter Masih ada Di sana Dina 47 juta Ya oke Mas bro Mungkin itu aja Sampai jumpa Di video berikutnya Saya tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam otomotif Selalu Sampai jumpa Terima kasih.